Dua politisi senior Yusuf Kala dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turun gunung mendampingi Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Keduanya optimistis, Capres-Cawapres yang diusungnya bisa menang di pemilu 2024. Menurut Anies Baswedan, kehadiran keduanya bawa pesan jernih agar negara ini tak tergelincir pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga feudalisme. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut pihaknya mengusung Anies karena yang terbaik dari calon yang ada. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengaku optimistis Paslon Amin bisa meraih suara di atas 50% di Jawa Barat. Ini adalah semangatnya semangat kebangsaan, merah putih di atas segalanya, menjaga persatuan di atas segalanya sambil menjaga agar Republik ini tidak tergelincir ke dalam praktik nepotisme, pada praktik feudalisme. Semangat seperti ini, di mana-mana, kita harapkan bisa di atas 50%. Sementara itu, jawab pres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka menghadiri hari ulang tahun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia ditemani Gubernur Jatim sekaligus Juru Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Kofifa Indar Parawansa hingga Wagup Jatim, Emil Dardak. Kofifa berharap Gibran tak melupakan Jawa Timur saat menjadi wakil presiden terpilih. Sementara Gibran menjanjikan pendidikan upah, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang layak bagi pekerja dan anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah ijabah hajatnya beliau untuk menjadi wakil presiden berbunyi ke Indonesia. Ya Indonesia, ingatlah kami Jawa Timur, jaga Nusantara. Jadi, sekali lagi, masalah upah, masalah pesangon, masalah keselamatan kerja, masalah pendidikan anak, nanti akan kami berikan atensi khusus. Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku punya strategi untuk mengamankan suara di Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai basis suara PDI Perjuangan. Ganjar mengaku berusaha keras untuk menjaga suara pemilih di Jawa Tengah. Ganjar mengaku mengamati langkah paslon lain saat berkampanye di Jawa Tengah. Menurutnya, setiap kandidat mempunyai cara yang berbeda dalam mendulang suara di Jawa Tengah. Ganjar yakin Jawa Tengah tetap menjadi lumbung suara baginya. Yang masa strategi saya omongin sama kamu, dia tahu dong. Betul. Kita pasti akan bekerja keras, karena itu kandang banteng, maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri. Makanya yang lain kok banyak data sering datang ke Jawa Tengah kan. Terima kasih. Terima kasih.